Shalom Jemaah Tuhan, kitab Yaakobus pasalnya yang keempat ayat yang ketiga berbunyi demikian Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu Ada sebuah kalimat berkata seperti ini doa adalah nafas hidup orang percaya Jadi begitu pentingnya sebuah doa bagi kehidupan kita orang percaya Oleh karena itu kita tidak boleh salah berdoa Salah berdoa itu seperti apa? Firman Tuhan dengan jelas katakan untuk memuaskan hawa napsu kita Dan tidak berhenti sampai disitu saja bukan kita harus berdoa dengan benar Tetapi kita sebagai orang percaya hidup kita harus dibenarkan oleh Tuhan Karena kalau hidup kita benar saya percaya doa kita juga akan benar di hadapan Tuhan Dan yang paling utama yang mau saya katakan di atas semuanya itu ketika kita sudah sering kali berdoa Sudah berulang kali kita berdoa mungkin kita belum menerima jawaban doa yang kita harapkan Tapi percayalah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita Karena saya teringat bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani Saya percaya kita semua percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah orang benar Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata bukan kehendaknya yang terjadi Tapi kehendak Bapak di sorga Jadi ketika kita berdoa doa kita harus benar Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Dan di atas semuanya itu kehendak Tuhan yang sempurna Yang terjadi dalam kehidupan setiap kita Aamiin Bapak Ibu Terima kasih telah menonton